Halo Sobat Mr. Box, di video kali ini kita akan unboxing paket, yang kita beli melalui salah satu toko online di internet. Namun toko ini belum memiliki banyak ulasan maupun review positif dari pembeli lainnya. Dengan deskripsi barang normal mulus dan original, akhirnya kita coba untuk membelinya. Untuk paket yang kita beli dan unboxing kali ini adalah smartphone bekas dari perusahaan Apple. Yaitu iPhone 7 dengan kapasitas internal 32GB. Yang kata penjualnya barang mulus original tidak ada minusnya sama sekali. Karena kita juga mempercayai deskripsi dari penjual tersebut. Akhirnya kita belilah unit yang sekarang kita unboxing kali ini. Namun setelah kita unboxing dan kita nyalakan pertama kali. Apa yang terjadi Sob? Unit yang kita dapatkan ternyata memiliki minus yang lumayan mengecewakan. Saat kita tekan tombol home atau touch ID, kita sangat terkejut, karena ada suara mesin ketik jadul yang mengiringinya. Padahal tetangga sebelah tidak ada yang memiliki mesin ketik jadul seperti ini. Ternyata unit iPhone 7 yang kita unboxing inilah yang mengeluarkan suara itu. Tanpa fikir panjang langsung kita komplain, dan kita kembalikan saja unit bermasalah ini. Nah pelajaran buat kita kali ini. Lebih teliti dan pilihlah toko online. Yang lebih banyak ulasan maupun review positif dari para pembeli lainnya. Walaupun harga sedikit lebih mahal. Namun akan lebih memberikan jaminan untuk kita mendapatkan unit yang lebih berkualitas. Karena unit yang tidak sesuai ini sok. Kita harus menanggung kerugian hingga 10.000 rupiah. Guna memberikan ongkos kirim mengembalikan unit tersebut. Di samping itu kita juga harus menunggu refund dana yang nyantol karena batalnya transaksi. Apalagi jika penjual kurang kooperatif. Pada akhirnya kita bisa menunggu lebih lama untuk bisa mendapatkan refund dana tersebut. Karena kita harus menunggu sistem batal secara otomatis. Yang biasanya memerlukan waktu kurang lebih 3 hari sampai 1 minggu. Terima kasih sudah mengikuti video ini hingga akhir. Dan jika sobat mempunyai pengalaman yang sama, silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.